Ya, ke informasi berikutnya pemirsa jelang dimulanya pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta sejumlah kandidat balon DKI 1 makin intensif melakukan pendekatan terhadap warga DKI dengan berbagai cara yang unik namun apakah cara demikian cukup ampuh untuk meraih dukungan berikut liputannya Inilah salah satu cara yang dilakukan bakal calon gubernur DKI M. Sanusi Dengan memanfaatkan berkumpulnya warga Jakarta di event Karviday, M. Sanusi unjuk kebolehan bermain reok ponorogo Tentu saja, aksi politisi partai gerinda tersebut menarik perhatian warga Menunjukkan bahwa Jakarta itu heterogen, budaya yang salah satunya ponorogo Ternyata komunitas reok ponorogo di Jakarta banyak sekali Jadi hari ini tampil kalau kita, bukan kita yang mengakui budaya nasional, siapa lagi? Dunia mengakui reok ponorogo Tapi hari ini kita tampilkan supaya seluruh masyarakat Jakarta harus ada pesan Jakartanya Misalnya menjaga kebersihan, menjaga Jakarta tetap aman Lain lagi dengan langkah dua bakal calon gubernur ini Yusrir Iza Mahendra bersama Sandiega Uno Serta ditemani M. Sanusi secara bersamaan mengunjungi rumpun masyarakat Betawi di kawasan Condet, Jakarta Timur pada minggu siang Kehadiran ketiga bakal calon gubernur DKI ini langsung saja menarik perhatian ratusan warga Betawi yang menghadiri acara tersebut Di hadapan masyarakat Betawi, ketiganya pun sepakat akan menjaga budaya Betawi jika diberi kepercayaan untuk memimpin Jakarta di periode mendatang Namun, untuk mewujudkan janji tersebut, para calon DKI satu ini masih menunggu keputusan partai untuk mengusung mereka pada Pilgub DKI Setelah sekian lama saya kandang ke Condet, dulu saya pernah meneliti daerah ini untuk mempertahankan budaya Betawi Di tiga kampung di TNI di Balik Kampang, 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 Kampang Ya, Yusril Iza dan Sandiaga Uno memang digadang-gadang sebagai calon kuat untuk menjadi penantang gubernur Ahok Namun, menurut pengamat politik Agung Suprio, tampaknya Yusril memiliki peluang menyaingi elektabilitas Ahok Elektabilitas Yusril akan semakin naik lagi bila Yusril mampu mencari wakil yang juga populer di warga DKI Jakarta Saya melihat kalau Yusril dalam survei sekarang cenderung stagnan elektabilitasnya Artinya memang masih banyak suara warga Jakarta yang belum diberikan, suaranya belum diberikan kepada kandidat yang sangat potensial Lantaran itulah tak salah bila Yusril sudah bersiap menggandeng musisi Ahmad Dhani sebagai wakilnya Bisa jadi Yusril menarik Ahmad Dhani meski minim pengalaman politik Tetapi ketenaran Ahmad Dhani bisa menjadi nilai jual untuk merebut singgah sana DKI I Namun, langkah pertama yang harus dijalani Yusril dan para kandidat lainnya adalah bagaimana meraih dukungan partai Sebabnya, untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan kepala daerah, peluang para kandidat cukup berat Pasangan calon harus didukung partai atau gabungan partai yang meraih minimal 25% suara sah pada pemilu DPRD 2014 lalu Atau partai ataupun gabungan partai yang memiliki minimal 21 kursi di DPRD Sementara, jika ingin maju sebagai calon independen, maka harus mendapat dukungan minimal 7,5% dari DPT Pilpres lalu di DKI sebesar 7 juta lebih Atau mengumpulkan sebanyak minimal 530 ribu lembar KTP dan surat dukungan Tim Liputan MSI Media